Intro Nabi Muhammad SAW meninggal dunia hari Senin 12 Rabiul Awal datang berita Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal SAW datang Umar bin Khattab mencabut pedang mulai siapa yang mengatakan Muhammad mati aku pancung kepalanya, kata Umar siapa yang mengatakan Muhammad meninggal pancung kepalanya padahal dia penulis wahyu Umar itu tim penulis wahyu hafal Quran sahabat Nabi yang diantara yang hafal Quran Umar bin Khattab kenapa ayat itu bisa hilang dari kepalanya ayat yang mana dibacakan oleh Abu Bakar Muhammad bukan Tuhan dia hanya seorang Rasul sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul dan mereka mati meninggal dunia Adam, Idris, Noh, Ur, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa meninggal ada beberapa lah yang diangkat Allah tidak meninggal apakah kalian akan kembali kepada yang lama kalian akan bercerai-berai kalian akan berkelahi kalian berperang seperti kaum Aus dan Khazraj dulu siapa yang meninggalkan ajaran ini setelah makna itu hilang Allah tidak rugi walau sedikitpun dengan sangka wahai sahabat kalau kalian tinggalkan agama ini lalu Allah rugi Allah tak rugi walau sedikitpun yang dibalas oleh Allah hanya orang yang pandai bersyukur mensyukuri ni'mat maka kata Abu Bakar siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah mati Muhammad SAW pemangkana ya'mudullah tapi siapa yang menyembah Allah fa'innallaha hayun layamun maka Allah hidup tak pernah mati artinya apa orang yang imannya selevel umar pun lupa juga di ayat itu padahal dia hafal 30 juz apalagi yang kita hafal juz 30 orang yang imannya selevel umar kalau umar lewat di suatu jalan maka setan akan jalan setan akan jalan di jalan yang lain ada suatu jalan jalan depan umar kalau sudah lewat jalan depan maka setan lewat jalan belakang saking kuatnya iman umar orang selevel umar pun begitu downnya ketika magnet itu hilang apalagi kita yang memang suatu perjalanan sama setan nah jadi jangan kita sangka bahwa yang kita alami hati kita kemudian seperti kehilangan pegangan gundah gulana itu juga pernah dialami itulah ayat yang dipilih oleh Ustaz Qori kita tadi demikianlah hari-hari itu kami pergantikan pada manusia sebelumnya apa kata Allah kalau kamu sekarang kehilangan magnet maka umat-umat sebelum kamu juga pernah mengalami hal seperti itu demikianlah hari-hari itu kami pergantikan silih berganti untuk apa dibuat Allah begini dua tujuan Allah satu Allah ingin melihat siapa yang istiqamah dalam iman Allah ingin siapa yang melihat sebagai syahid mati syahid mudah-mudahan kita dapat dua-duanya insyaAllah siapa yang tak pernah berniat mati syahid na'uzubillah musti niat andai dia tidak mati syahid dapatnya pahala mati syahid dua tu sahaja yang diinginkan Allah dari kita oleh sebab itu maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal sahabat pun pertama yang muncul adalah Nabi mau dimakamkan di mana mulai ikhtilap yang satu mengatakan Nabi lahir di Makkah kalau begitu jasadnya kita bawa ke Makkah orang ansur mengatakan Nabi meninggal di Madinah maka jasadnya mesti dikuburkan di Madinah ikhtilap sahabat Nabi ini apalagi sahabat somat sahabat Nabi ini ikhtilap Nabi kita bawa ke Makkah tidak Nabi dikuburkan di Madinah datang Abu Bakar Siddiq membacakan hadis kami para Nabi di mana kami meninggal di situ kami dikuburkan tidak dimakamkan di Batik tidak dibawa ke Makkah tapi digali di tempat dia meninggal itulah maka jasad Nabi dimakamkan di samping Rawbah di kamar Nabi bersama Aisyah yang sebetulnya kamar itu satu dibagi dua ini makam Nabi ini kamar Aisyah itulah tempat kita mengucapkan Assalamualaika Ya Rasulullah apa makna dari sini ikhtilap bisa selesai kalau kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai masalah makam muncul lagi siapa pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai Nabi La Nabi Ya Ba'dah tak ada Nabi lagi tapi sebagai pemimpin umat Islam kata Sa'at orang Ansar saya calon kami kata orang Ansar adalah panglima kami dari suku Aus namanya Sa'at bin Ubadah Sa'at sebagai panglima maka dia pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar karena Umar yang gagah perkasa ikhtilap lagi masalah pengganti tapi akhirnya datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Umar aku memang gagah perkasa aku memang punya tenaga tapi coba lihat ketika Nabi sedang sakit siapa yang disuruhnya jadi imam Abu Bakar Sibdik Nabi sakit Abu Bakar kalau imam pemimpin sholat diperintahkan Abu Bakar itu simbol, signal menunjuk berarti imam besar juga imam pemimpin negara juga adalah Abu Bakar Sibdik Al-Aimah min Quraish imam diangkat dari Quraish akhirnya di bayi atlah Abu Bakar Sibdik di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah kalau kita menghadap ke arah Qiblat Masjid Nabawi pintu 16-17 sebelah kanan di samping gedung dulu museum disitu ada tulisan Saqifah Bani Sa'idah tempat sahabat Nabi musyawarah untuk mengangkat pemimpin terpilihlah Abu Bakar Sibdik itu sekarang jadi taman tidak dibangun gedung tinggi karena untuk mengenang tapi banyak jamaah haji dan umrah tidak peduli itu karena sibuk mencari ceret kuning tempat celah dan lain sebagainya nanti selesai ceramah saya makan saya akan makan sama beliau sekarang saya disuruh ceramah gimana saya sanggup ceramah tapi berbalik lagi hati saya oh kalau begitu selama ini kau ceramah karena orang Abu Soma bukan karena Allah berarti luruskan niat nanti kalau aku tidak sanggup ceramah di depan hamba-hamba Allah ini bagaimana Bismillah kita wakal tu'ala Allah la hawla wa la quwata illa billah meeting membuat saya sanggup untuk duduk di depan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu ini tuntunan berlanjutkah zikir kita ya karena zikir kita karena Allah berlanjutkah solat kita ya usalli fardas subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala berlanjutkah puasa sunat kita ya nawa itu salamah adin ada ifadis syah di lamadana hadisanati lillahi ta'ala berlanjutkah zikir kita di azikrah ya karena kita berzikir langkahkan kaki Bismillah kita wakal so'ala Allah la hawla wa la quwata illa billah karena Allah kita beramal bukan karena manusia tentu yang lulus ujian ini hanya pasukan-pasukan khusus saja oleh sebab itu maka saya tidaklah menceramahi bapak ibu kajian bapak ibu dengan almarhum kiai haji Muhammad Arifid ilham sudah selesai sudah khatam masalah zikir masalah membersihkan hati masalah itikaf masalah mingat Allah masalah sudah selesai tapi sekarang tinggal amal tinggal amal akan jadi ujung surat al-kahfi ayat 110 siapa yang berharap berjumpa dengan Allah yang dibawa cuma dua anda lah beramal salih tapi amal salih tak cukup akidahnya harus benar beliau sudah mengajarkan dua itu amal salih akidah yang kuat zikirnya mantap sodakohnya hebat solat sunahnya kuat puasa sunahnya jalan silaturrahimnya baik hubungan uhwah sampai tadi pagi salam-salaman masih berlanjut sampai ke rumah sampai dalam rumah sampai ke mobil masih ada berkurang sedikit pun artinya apa murid-murid beliau sudah lulus ujian ini tak ada pun perkat itu tak ada pun magnet itu kami tetap menjaga dalam bingkai wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wa l'anjuan ada pun pesantren yang belum selesai bagi sebagian orang menganggap kenapa ini belum selesai tapi bagi orang yang adrenalin sedekahnya bangkit justru dia menganggap itu tantangan inilah peluang tiket menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti orang melihat ikan ada sebagian orang ketika melihat ikan dia mau simple aja beli ikan masuk kresek bayar pulang sampai rumah goreng makan tapi bagi orang yang suka adventure petualangan masa jantan beli ikan di pasar gimana letak petualangannya kata dia maka dia tidak mau beli ikan hari ahad dia sewa bot lalu kemudian naik mobil ke tepi pantai dari tepi pantai naik bot ke tengah laut sampai di tengah laut memancing satu hari gak juga dapat baru beli di pasar karena bagi dia bukan hasil akhirnya tapi bagi dia adalah petualangannya kenapa tidak selesai masjid kenapa tidak selesai pesantren kenapa kita masih perlu sedekat disitulah letak petualangannya itulah yang menariknya hidup ini bagi anak-anak muda yang malas bertualang dia maunya ini calonmu udah dapat tapi bagi yang bertualang wah ini terlalu mudah Ustaz Somat saya baru selesai kuliah kata mama nikah sama ini tapi saya mau berpetualang bagaimana Pak Ustaz bagus saya bilang ambil ini yang pertama yang bertualang nomor dua saya berani ngomongkan Ustaz Arifin gak ada wah ada dia kisah artinya apa ini petualangan sedekat ini petualangan ibadah mana letak perjuangan kita seandainya Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita di dunia ini dalam keadaan aman nyaman damai dan pepikir itu pikiran anak-anak orang yang tidak ada sikap petualang dalam jiwanya itu anak-anak termasuk saya ketika anak-anak selamat menikmati